Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini gue akan memberikan sedikit hiburan bagaimana cara membongkar bisbret Fortuner 2013 Ini sesuai dengan yang gue tau ya Jangan disamain dengan mekanik-mekanik yang sudah berpengalaman Ini gue lakukan beberapa kali Dan kali ini pada Fortuner 2013 Yang pertama pastikan mobil sudah aman ya Aman dan safety Jangan menghalangi orang lain Dan juga tidak mengganggu orang lain Ini karena dilakukan sendiri ya Yang pertama posisikan dongkrak sesuai dengan anjuran Ini gue biasanya dikram sini Ini kram sini Karena ini ya kram ini emang dikhususkan untuk docking ya Kalau gue ngambil ya Karena ini ada rain force ada bar nya juga Ini kuat Langkah pertama sebelum didongkrak ya Kita kendorkan 6 nut roda ini Namanya kita kendorkan sebelum didongkrak Ini belum didocking ya Yang pertama kendorkan 6 baut roda ya Ini kendorkan temporary Ini gue pakai adjusting extension supaya enteng Ini kendorkan semua Semua udah kendorkan semua Tinggal kita naikin dongkrak ya Dongkrak kita naikin Roda kita lepas Sekarang kita posisikan dongkrak ya Dongkrak Dekat tangan dulu ya Pastikan roda sampai menggantung ya guys ya Pastikan roda sampai menggantung ya guys ya Ini sudah free ya Roda sudah menggantung ya Jadi kita siap bongkar rodanya Kita taruh bawahnya ya Buat safety ya Jadi untuk mengganti kantas ini Kita harus buka ini ya Baut ini Ini buat kaliper 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 Ini juga Disini dibawah juga Jadi dua baut ini yang kita buka Kalipernya Keringannya masih bagus sih Belum dalam-dalam amat Masih halus Makan tasnya udah Titis Kita akan melepas bracket Ini ya Flexible host Jadi Flexible host ini Kabel minyak rem yang dari master Jadi satu sama sensor ABS Ini akan kita bongkar Karena kita kaliper ini akan kita bongkar Ini sudah lepas semua ya guys Bautnya sudah lepas Ini bau kaliper ya Dua Ini lepas Tiga kita angkat Dan semuanya ya Ini angkat keluar Karena ini berat Karena ini berat Harus lepas beberapa Kunci-kunci Clipnya Terutama ke sini ya Belakang Ini kawat pengunci Ini harus kita buka Jadi ini gue pakai Apa Meja kecil untuk Nopang si Caliper breaknya ya Supaya nanti si Tipanya Cubrik Dan flexiburnya Tidak terlalu Terlalu tarik Apakah ada masalah Kecah atau Ketus ya Jadi yang harus Dilepas ini Si pengunci ini Sama ini Nanti asini kita tarik Tarik keluar Keluar Ini udah dicapot Oke sekarang kita buka Ini ya Apa Pengunci nya Dan ini ya Ini ya Alat Tongkelan Sudah terlepas Yang kita copot ini Kita pakai tang Dan ini Ini ya 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 Ada lapisan ini Jangan sampai salah Ini ya Ada di dalam Dan ini biasanya Kita harus mundurin pistonnya ya Karena ketebalannya Ini Pasti beda Dan ini harus Dibundurin Seharusnya ada trackernya Tapi ini tadi manual Pake tang Pake sama balok Diteken aja Ini bisa Ganti Ini gue gantinya Pake merek Bendic Bendic Metal King Titanium Ini Beli di Online sih Ini harganya 500 Something lah Tapi gak sampai 600 Ini Diskat yang barunya ya guys Ini kemampuannya Katanya lebih bagus Dari yang Ori Katanya Tapi ya Kita coba aja Kita pasang dulu Setelah masuk semua Kita pasang Soft Atau Ash Pertama yang Induy Yang Tidak 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 Saksinya Begitu Tidak Masuk Tidak Masuk Satu Saksinya Pasang Tidak 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 benar ya ini prosesnya oke ini terpasang untuk mengetahui ketebalan disk break ya kita ukur dulu ya ini pertama kita nol-in dulu targetnya 25,3 ya ketebalan ini ini kita adjust di 25,3 lumayan dalam jadi targetnya kita harus buka ini ya 25,3 ini jauh banget ya dorongnya sekitar mungkin 25,3 ini aktualnya sekitar 10 12,8 25,3 14 13,5 ini harus di mundurin ya di kiri kanan oke kita mundurin bagaimana caranya ini sudah tercapai ya 0,0,0,0,0 tapi tetap masjidnya kita ukur lagi ini kita setup 25,5 25,5 oke kita matiin ya ini sudah masuk ya sudah dipastikan bisa masuk karena udah longgar bener oke kita pasang lagi ini ya karetnya karet springnya ini harus naik ya oke ini sudah terpasang kanvasnya komplit semuanya kita lanjut ke perakitan tapi kasihin dulu ini gak ada yang bending atau bocor ya ya urutan pemasangan sama dengan urutan pembongkaran kanan parut ya ini pakai kunci 14 pasukan kencang jangan sampai ini copot bahaya ini guys nyawa terancang sekarang kita patang ini pakai baut 12 ini karena udah udah prasang semua jadi baut ini sudah ini namanya fleksibel ya fleksibel host ini sensor ABS sensor ABS ini baut ini yang kita bongkar pastikan tidak ada yang yang mengalami perubahan ya yang mengalami perubahan ya perlucuran atau oke ini masang bautnya yang bawah dulu karena apa ya bawah itu kan gantung oke selesai oke selesai terima kasih 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 terima kasih